Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kamera kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video pendampakan super creepy Buat asupan horror kalian Oh iya, sekarang lu udah bisa join membership di channel ini Buat bisa dapetin experience selama gue livestream yang lebih seru Lu bisa dapetin banyak perks, mulai dari loyalty budget, custom emoji, dan lain-lain Dan jangan lupa juga buat join gue pas livestream, oke? Dan di episode kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Penampakan hantu-hantu Amerika Latin part 1 So gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Seorang ghost hunter dari Meksiko bernama Ricky Velasquez Nyobain buat masuk ke sebuah rumah kosong yang udah terbengkalai lama banget Konon katanya rumah itu sangat angker, makanya gak ada yang berani nempatin rumah itu sampai sekarang Dulunya rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga besar Tapi suatu hari ada sebuah peristiwa yang menewaskan banyak anggota keluarga itu Termasuk juga wanita dan anak-anak Setelah eksplor di lantai 1, Ricky dan juga temen wanitanya naik ke lantai 2 Dan pas Ricky ini lagi asik bacain komen-komen dari live viewersnya Tiba-tiba ada yang aneh Dengerin baik-baik Kuris itu? Webbi Webbi Selamat malam. Mereka denger suara-suara dari lantai di atasnya Dan itu bikin mereka kaget Mereka coba buat cari sumber suara itu Tapi mereka sama sekali gak nemuin siapapun disitu Terus mereka lanjut buat nyobain komunikasi sama sosok-sosok yang ada disitu Dan sepanjang mereka ngelakuin sesi Uijab Board Mereka tuh kayak gak berhenti-berhenti ngedenger suara-suara dari dalam rumah itu Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka ketakutan setengah mati Perhatiin baik-baik Pas lagi ngelakuin sesi Uijab Board Temen Ricky yang cewek cobain buat nanya Are you here with us? Dan kalau lu dengerin baik-baik ya Di video yang tadi itu kayak ada suara cewek yang ngejawab yes Ricky berasa kayak ngedenger suara itu dari belakangnya Makanya Doi langsung arahin kameranya ke arah belakangnya Dan pas Doi cobain buat deketin kameranya ke arah gantungan baju yang ada di belakang Doi shock banget Karena tiba-tiba disitu ada sebuah kepala Dengan rambut yang berantakan Dan kulit yang sangat pucat Yang nongol dari balik gantungan baju itu Sumpah creepy banget men Ricky langsung notice sama sosok itu Dan Doi langsung nyuruh temennya Buat buru-buru cabut dari situ Jir sumpah penampakannya creepy banget men Lo liat di mukanya kayak rusak gitu Dan lo masih inget kan Semua kejadian yang tadi itu disiarkan live di sosial medianya Ricky Jadi sama sekali gak ada editan ya So real or fake? Gimana nih menurut lo? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi video ini cukup creepy menurut gue So ada seorang cowok yang lagi mengendarai mobilnya sendirian sepulang kerja Malam itu Doi ngelewatin sebuah jalan shortcut Yang emang udah biasa Doi lewatin setiap hari Tapi tiba-tiba hari ini Doi tuh ngeliat sebuah pemandangan Yang agak lain Perhatiin baik-baik Ada sebuah objek berwarna hitam yang melayang di atas jalan Dan kalau gue perhatiin Siluetnya itu mirip banget kayak orang ya Doi kayak pake jubah berwarna hitam Dari ujung kaki sampai ujung kepala Dan pas video ini di upload kredit Banyak teori yang bermunculan Ada yang bilang katanya yang tadi itu penampakan Ada juga yang bilang kalau yang tadi itu penyihir Witch dan semacamnya Dan ada juga beberapa diantara mereka yang bilang Kalau yang tadi itu cuma sebuah seni instalasi Mungkin kayak semacam patung Atau manekin Yang sengaja digantung atau ditaruh di atas itu Yang disowcase untuk sebuah pertunjukan seni Kalau gue perhatiin sih di sepanjang video dari awal sampai akhir Sosok yang tadi itu sama sekali gak gerak ya Kalau misalkan yang tadi itu cuma manekin Yang bikin gue penasaran Gimana caranya bikin Doi melayang kayak di video yang tadi Karena lokasi patungnya itu tinggi banget ya Mungkin sekitar 4 sampai 5 meter di atas tanah Doi digantungin dimana Coba deh kalau misalkan ada diantara lo yang bisa bantu gue Buat ngasih penjelasan tentang video ini Komen di bawah Ada seorang cowok yang ngepost sebuah video yang viral di reddit Beberapa waktu belakangan ini Dimana Doi tuh cerita Kalau mamanya saat itu sedang berada di Meksiko Untuk berziara bareng dengan anggota keluarga yang lain Dan tiba-tiba Pas malam harinya Ada salah satu teman dari kerabat mereka Yang nge-share video ini di grup Katanya video ini direkam Di luar hotel tempat mereka menginap Pas malam setelah mereka berziara Perhatiin baik-baik Cukup sulit ya buat ngeliat penampaknya Karena lokasi penampakannya itu cukup jauh Dan juga pencahayaannya yang gelap banget Tapi kalau gue terangin videonya Lo bisa liat ada sosok berwarna putih Yang kayak berjalan mondar mandir di bawah lampu jalan Selain itu juga di video yang tadi terekam ada suara tangisan wanita Dan juga suara lolongan anjing Banyak yang bilang mungkin aja yang tadi tuh sosok layorona Hantu urban legend dari Meksiko Yang dipercaya masih bergentayangan Menuntut balas atas kematian dua puterannya Kalau ngeliat dari penampakan dan juga ciri-cirinya sih Kayak meri banget ya sama sosok layorona di film-film Tapi gak sedikit juga sih yang ngeragu akan keaslian video ini Karena bisa aja sosok yang tadi tuh kemungkinannya macem-macem Ya selain karena kualitas videonya yang gak terlalu jelas Objeknya juga terlalu jauh Tapi gimana nih menurut lo? Ada sebuah keluarga di Kolombia yang baru aja pindah rumah Nah mereka tuh udah nempatin rumah itu semingguan Karena masih baru Salah satu anak dari pemilik rumah ini Nyobain buat room tour ngasih liat semua ruangan yang ada di rumah itu Pas Doi ada di kamar ortunya Tiba-tiba saudaranya itu teriak histeris dan ketakutan Dan mereka bilang kalau mereka ngeliat sesuatu Doi jadi kepo dan cobain buat masuk ke kamar itu Dan coba deh Perhatiin video yang ini baik-baik Uy no, sea serio, no, no Pongan a jugar así que lo asuntan a uno No, Crisio, no mage a usted Espere, quieto, chit, quieto, quieto No, venga, venga, quieto, quieto No, no me empuje, sea serio, ayu usted, quieto, quieto Lo bisa liat ya Dua saudaranya yang lain itu kayak ketakutan Dan pas si kakaknya ini masuk ke dalam kamar Ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang tiba-tiba muncul di samping kasur Padahal lo bisa liat ya Beberapa detik sebelumnya Sosok itu sama sekali gak ada Munculnya tuh cepet banget Dan lebih anehnya lagi nih Kalau lo perhatiin Kamar itu kondisi pencahayaannya cukup terang Karena ada lubang di bagian atas plafon Yang cahaya mataharinya itu bisa masuk langsung ke kamar Tapi meskipun suasana kamarnya itu cukup terang Sosok yang tadi itu sama sekali gak keliatan detail apapun Dan warnanya cuman hitam doang Meskipun gue terangin videonya Abis kejadian itu Mereka kasih liat video yang tadi itu ke orang tua mereka Dan orang tuanya tuh jadi bingung Beruntungnya setelah kejadian yang tadi Sama sekali gak pernah kejadian lagi Kayak di video ini Karena sekeluarga ini juga sama sekali gak tau ya Apakah di rumah itu sebelumnya Pernah ada yang meninggal disitu Atau mungkin ada sebuah kejadian yang bikin rumah itu jadi horor Nah video yang terakhir ini aneh banget ya Karena gue udah coba buat tonton videonya berkali-kali Tapi gue tuh masih gak ngerti apa yang sebenernya terjadi di video ini So video ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di pinggir jalan Nah di video itu terekam ada beberapa orang cewek yang lagi naik motor Dan mereka sedang parkir di pinggir jalan Tapi gak lama kemudian mereka tuh notice Ada sesuatu yang aneh banget di seberang jalan Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton! Entah gimana ceritanya Tiba-tiba ada sebuah sepeda Yang muncul persis pas ada sepeda motor yang parkir di seberang jalan Sepedanya tuh jalannya kenceng lagi Dan pas gue amatin baik-baik Sepedanya tuh kayak jalan Tapi gak ada yang naikin Gak ada pengendaranya Ini aneh banget sih Sumbah Makanya ya kalau lo liat ke arah ekspresi orang-orang yang ada di seberang jalan Itu pada shock dan bingung sama apa yang mereka liat malam itu Dan kalau lo lebih jeli nih ya Pas driver motor itu turun Dan jalan Bentukannya itu juga aneh banget Cuman kayak asap hitam doang Sama sekali gak keliatan detailnya Padahal lo bisa liat ya Area di sekitarnya dan semua orang yang terekam di video ini Itu terekam dengan jelas So apakah yang tadi itu cuman glitch dari kamera CCTV ini Atau jangan-jangan yang tadi itu sebuah penampakan Gimana nih menurut lo Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax